The Day in History Sejarah hari ini, 6 Juni 2022 Panglima Tertinggi Sekutu General Dwight D. Eisenhower memberikan lampu hijau untuk operasi militer amfibi terbesar dalam sejarah Operasi Overload, invasi sekutu ke Perancis Utara, umumnya dikenal sebagai The Day Menjelang Fajar, 18.000 penerjun payung Inggris dan Amerika sudah mendarat Sebuah tambahan 13.000 pesawat dimobilisasi untuk memberikan perlindungan udara dan dukungan untuk invasi Pada pukul 6.30 pagi, pasukan Amerika mendarat di pantai Utah dan Omaha Inggris dan Kanada mengatasi perlawanan ringan untuk merebut pantai Gold, Juno, dan Sword Begitu pula orang Amerika di Utah Namun, tugas itu jauh lebih berat di pantai Omaha Di mana divisi pertama AS bertempur di laut lepas, kabut, ranjau, kendaraan yang terbakar, dan baterai pesisir Jerman Termasuk divisi Infanterie Elite yang memuntahkan api besar Banyak orang Amerika yang terluka akhirnya tenggelam dalam air pasang Divisi Inggris yang mendarat di pantai Gold, Juno, dan Sword dan pasukan Kanada juga bertemu dengan tembakan berat Jerman Tetapi pada akhir hari, 155.000 tentara sekutu Amerika, Inggris, dan Kanada telah berhasil menyerbu pantai Normandia dan kemudian mampu mendorong ke daratan Dalam tiga bulan, bagian utara Perancis akan dibebaskan dan pasukan invasi akan bersiap memasuki Jerman Di mana mereka akan bertemu dengan pasukan Soviet yang bergerak dari timur Sebelum serangan sekutu, tentara Hitler telah menguasai sebagian besar daratan Eropa Dan sekutu tahu bahwa invasi yang berhasil ke benua itu adalah kunci untuk memenangkan perang Hitler juga mengetahui hal ini dan mengharapkan serangan di Eropa Barat Laut pada musim semi 1944 Dia berharap untuk mengusir sekutu dari pantai dengan serangan balik yang kuat Yang akan menunda upaya invasi di masa depan Memberinya waktu untuk mengerahkan sebagian besar pasukannya ke mengalahkan Uni Soviet di timur Setelah itu tercapai, dia percaya kemenangan habis-habisan akan segera menjadi miliknya Untuk bagian mereka, Jerman menderita kebingungan di barisan dan tidak adanya komandan Terkenal Friedmarswell Erwin Rommel yang sedang cuti Pada awalnya, Hitler percaya bahwa invasi adalah tipuan yang dirancang untuk mengalihkan perhatian Jerman Dari serangan yang akan datang di utara Sungai Sein Menolak untuk melepaskan divisi terdekat untuk bergabung dengan serangan balik Dan bala bantuan harus dipanggil dari lebih jauh, menyebabkan penundaan Dia juga ragu-ragu dalam menyerukan divisi lapis baja untuk membantu dalam pertahanan Selain itu, Jerman terhambat oleh dukungan udara sekutu yang efektif Yang menghancurkan banyak jembatan penting dan memaksa Jerman untuk mengambil jalan memutar yang panjang Serta dukungan angkatan laut sekutu yang efisien Yang membantu perlindungan pasukan sekutu yang maju Meskipun The Day tidak berjalan pun, Presis seperti yang direncanakan Seperti yang kemudian diklaim oleh yang paling terkenal The Longest Sekutu hanya dapat mendaratkan sebagian kecil dari persediaan dan kena